Halo teman-teman, di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian proses pembuatan rojak yang dilaksanakan oleh siswa kelas 6 SD Negeri Kauman Blora Jadi pertama-tama tempat duduk kita tata dulu supaya duduknya jadi berkelompok Ini sebagian sudah dibentuk tempat duduknya perkelompok masing-masing Ada yang perkelompok jumlah anggotanya 6, ada juga yang jumlah anggotanya 5 Nah ini kelompok yang pertama, kelompoknya Haris dan kawan-kawan Terus ada kelompoknya Iza dan kawan-kawan, kelompoknya Dino, kelompoknya Izati dan kelompoknya Ryan Nah begitu sudah selesai ini, sudah dibawa buah-buahnya untuk membuat rojak Kita lihat ada nanasnya juga, lihat wah malah beli yang Sun Pride ini ya teman-teman Kemudian kita lihat bekal atau buah-buah yang dibawa dari kelompoknya Rito Rito bawa buah apa saja silahkan dikeluarkan Yang terlihat itu ada mangga, kemudian ada timun, ada buah apa lagi ya yang dibawa kelompoknya Rito Ada belimbing, juga ada kerai, lalu yang terakhir ada yang lain-lain lah ya Kemudian ini dari kelompoknya Iza, ada jambu, kemudian ada per, ada kerai Ada wah macem-macem ya, ada apel juga dan juga tadi ada potongan nanas Sun Pride-nya Ini dari kelompoknya si Iza dan kawan-kawan Kemudian kita lihat ini kelompoknya Rigel dan kawan-kawan Buahnya sudah mulai dikupas, ada timun dan lain sebagainya Ada mangga, juga ada anggota kelompok yang lain sudah mengeluarkan cobeknya Dan sudah mulai mengeluarkan cabai untuk mengulek adonannya Sedangkan ini kelompoknya bunga sudah mengeluarkan belimbingnya Kemudian sudah mulai memotong bengkoang Nah ini dari kelompoknya Afri, Ryan dan Irul Mulai meracik sambalnya terlebih dahulu nih teman-teman Nah kita lihat bagaimana kelompok-kelompok ini mulai memotong atau mulai mengupas buahnya Nah ini langsung saja begitu sudah jadi ini kelompoknya Nadira, Iza dan lain-lain Jadinya seperti ini, rujak pecelnya itu tadi yang tidak pedes Kalau ini yang pedes diberikan tambahan minuman untuk bapak ibu gurunya Lalu ini juga dari Aisah Putri Kelompok mereka menyajikan rujak pecelnya bentuk penampilannya seperti ini Kelihatan menggugah selera Kalau yang ini yang tidak pedes dari Aisah Putri juga sama Lalu ini punyanya Izati dan kawan-kawan Ada dua buah piring Yang satu piring itu rujak pecel yang tidak pedes Yang satu lagi rujak pecel yang pedes ada minumnya satu di sana Lalu yang ini punya kelompoknya Ryan, Afri dan kawan-kawan Masing-masing diberi teh kotak untuk minum bapak ibu guru Lalu kita coba langsung tanpa perlu berlama-lama Ini punyanya Haris sudah mulai diicipi sama Pak Zainal Bu Titik juga sudah mulai mencoba Dan terakhir ini Pak Depri akan mencoba Rujak buatan anak-anak kelas 6 Dan nanti di akhir akan memberikan komentar Seperti apa rasa rujak pecel dari anak-anak kelas 6 Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton Dadah